Bagi semangat bagi bisnis kita kalau ada jadwal marketing 101 Udah kesempatan kali ini kita akan membahas ya studi kasus Tentang website yang sudah berhasil ya Mendatangkan atau mendapatkan pelanggan-pelanggan baru secara rutin ya Nah untuk studi kasusnya kita akan menggunakan salah satu website klien saya ya Yaitu jasaburka.com Sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan izin usaha ya Atau pendudian usaha seperti PT, CV, dagang UD dan lain-lain ya Nah seperti ini websitenya jasaburka.com Bagian-bagiannya di atas ada top bar ada bernavigasi disini Disini ada logo Kemudian disini ada hamburger menu Kemudian disini untuk autoaksinya ada juga rekos konsultasi ya Ini pihak WA Di sini juga ada pemburu WA Di sini juga kotaksinya semua kita akan ke WA Slidernya ada tiga ya Terdiri dari tiga slider Kemudian di bagian bawah disini ada Samputan ya Selamat datang Kemudian ada gambar untuk memperjelas bisnis ini ya Yaitu pengurusan izin usaha Kemudian ada pengantarnya Kata pengantarnya sedikit Kemudian tanda tangan di Ada penawaran spesial ya Promo-promo Kemudian Berikutnya ada harga-harga ya Harga-harga layanan Yang disediakan Kemudian ini mengarahkan ke Halaman lain ya Jadi tipe website-nya Single page ya Satu halaman Plus nanti halaman yang lain disini Jadi kombinasi Untuk menu-menu awal ini Dia satu halaman aja Mudah ke portfolio Tapi untuk halaman lainnya Ada di menu halaman ini Seperti itu ini fitur-fiturnya dia Kelebihannya Dan artikel Dan terakhir Dan terakhir Puter Tempat teman untuk bisa mengunjung ya Secara detail Jika yang pelajari bagian-bagian website-nya Ini halaman ya Semua jasa ada disini Kemudian juga ada Forum pemesanan nanti Semua kontennya jasa yang ditawarkan ya Dibagi tiap-tiap daerah Karena harganya beda-beda Tiap daerah Kemudian untuk pemesanan Ada forumnya Disini ya Bisa isi forum Bisa juga baik Wa Jika forumnya diisi Ini Mengarah langsung ke emailnya Klien saya ini ya Kemudian ada halaman kontak Nah kontaknya ada juga mapsnya Ada di atas kita kasih maps Total lokasi Kantornya ya Kemudian di bawah ada forum kontak Ada portfolio dan juga monster blognya Nah seperti apa pelanggan-pelanggan yang didapatkannya Tempat teman bisa langsung cek di ini ya Media sosialnya Disini di instagram Bisa di kunjung ya di instagramnya Facebook juga ada Facebooknya kita coba lihat ya ini Instagramnya ini Kita buka Facebooknya ini Ini bagian paling bawah Nah ini adalah website saya ya Customized by Indonesia Digital Marketing Itu website saya Saya yang buat Ini untuk instagramnya dia Teman-teman bisa lihat Oh foto-fotonya Nah ini semua ya Klien-klien yang dia dapatkan selama Menggunakan jasa kami atau jasa saya Kita bikinkan dulu website-nya Kita bikinkan dulu website-nya Saya bikin in web Kemudian kita iklankan di google Selain iklan google juga Cardbrain ini ya COI Ini adalah website engine optimization Yaitu bagaimana masuk alaman saat google Tanpa iklan Oke ini portfolio-nya Kemudian ini tadi Yang customized ya Indonesia Digital Marketing.com Adalah website saya Ini saya ya Kemudian jika dilihat di facebooknya Oh harusnya ini tadi Facebook ya Sama si instagram Kalau mau cek di facebook Ini saya facebook.com Tinggal teman-teman Ketikan Jasa berkah ya Atau berkah jasa Oke kemudian Cek ya Jasa berkah ya Jasa berkah Ini dia ya Paling atas ya Masih berbentuk Kalaman pribadi Nah ini teman-teman Bisa lihat Stream postingannya ya Postingannya gak bisa dilihat ya Harus Jadi teman-teman Tapi sama aja Ya disini teman-teman Intinya Ini adalah Pelanggan-pelanggan Yang dia dapatkan Saya minta bantu Diposting untuk Instagram Maka di facebook Jika dia mendapat Pelanggan baru Jadi dari website ini Kemudian diiklanin Di google Dengan baik Dan juga kita jalankan Dan juga kita jalankan Kempenin Alhamdulillah Rutin mendapatkan Pelanggan Seperti itu ya teman-teman Untuk Studi kasus Website yang sudah berhasil Mendapatkan pelanggan Jika teman-teman Jika teman-teman Masih ada yang ingin ditanyakan Bisa via Kelas kita ya Ataupun di google facebook Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati